Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Sindu Mahlendra di channel Sin Hindu Teman-teman, di pagi hari ini Kemarin itu masih banyak yang tanya ya Masih banyak yang ragu Bang Kalau puasa Latihan kita Off apa tetap jalan gitu Terus Kapan bang waktu yang tepat Buat latihan Kalau saat kita lagi puasa gitu ya Oke teman-teman Kali ini aku akan jelaskan ya sedikit Ya bukan menggurui Cuman ini pengalaman saya Jadi ya saya cerita tentang pengalaman saya Semoga pengalaman saya ini juga cocok dengan kalian ya Jadi gini teman-teman Saat kita puasa Bukan berarti Kita itu harus Off ya latihannya Cuman Kita harus sesuaikan dengan kondisi Saat kita lagi puasa Saat kita lagi puasa Jadi kan gini ya Stabil Tidak Tidak loncat-loncat Kadang ya tidurnya jam 10 Jam 11 Bangun kita jam 3 Bangun kita jam setengah 4 Seperti itu ya Pokoknya tidak teratur lah Nah tujuan puasa sendiri ini Kita harus menjaga Pola hidup kita teman-teman Jadi kita harus Jadi gini lah teman-teman Maksudnya itu Puasa itu kan kita Lagi Betulin badan kita ya Bersih-bersih badan kita Jadi momen Di saat Badan ini itu recovery Full Karena apa Contohnya lambung aja ya Nah Lambung kita ini kan Setiap hari kita kerja ya Kita kerja Makan terus dari pagi Siang nanti juga makan Sore juga makan Belum nanti Nyemilnya ya Nah dia itu kan Nggak apa ya Nggak istirahat sama sekali Nah Di saat puasa Itu Lambung kita Ginjal Liver Ya seperti itu ya Jadi organ-organ yang Gunanya itu Menyaring saripati Makanan Itu dia itu istirahat Teman-teman Jadi recovery Jadi ini Momen di saat Tubuh kita ini Merecovery Teman-teman Kerusakan-kerusakan Yang diakibatkan Dari makanan Yang kita Makan Seperti itu ya Nah Caranya juga kita harus Itu Apa namanya Teratur Jadi nggak boleh Nggak boleh kita itu Ya tetap Waktu tidur kita Juga berantakan Terus Sahurnya juga Makannya juga Berantakan Seperti itu ya Bukannya juga Berantakan Ngawur Ya nanti Sama aja dengan Boong Padahal Puasa itu kan Waktu dimana kita Meningkatkan Keimanan kita Dan juga Meningkatkan Keimunan kita Seperti itu Nah Untuk Pola makannya Teman-teman Jadi Kalau saya ya Kalau saya itu Tetap Jaga protein Dan Saya kurangin Karbohidratnya Teman-teman Lemak-lemak Seperti itu Saya kurangin Jadi seperti itu Tetap Saya makannya Seperti biasa Cuma kan Kalau puasa itu kan Jadi dua kali ya Biasanya saya tiga kali Jadi dua kali Jadi waktu sahur Jam 4 pagi Itu stop saya Sudah stop Nggak makan Juga nggak minum Jadi Setelah imsak itu Stop saya Terus Nanti kan Kita buka Bukul Setengah 6 Atau jam 6 Malam ya Seperti sore ya Seperti itu Nah itu baru Saya masukin pertama Jadi sahur ya Saya sahur itu Pakai protein Teman-teman Saya lebih tingkatkan Ke protein Dan serat Kalau saya Biasanya itu Telur itu wajib Telur itu Tiga Tiga banding satu ya Jadi putihnya Tiga Kuningnya satu Terus saya tambahin Apa kayak Tempi rebus Atau Ayam Di Direbus juga Tapi saya jarangin Teman-teman Saya jarang makan yang Kayak digoreng-goreng Itu jarang Paling digoreng juga Pake dengan minyak yang sedikit Kalau saya lagi Apa males makan yang Apa ya Hambar-hambar Seperti itu Ya Goreng Cuma saya Saya peras Saya benar-benar kering Itu Minyaknya Buat sahur Sama buka juga Gitu Bukanya juga Seperti itu Saya buka Dengan Yang pertama saya masukin Jelas Pasti air ya Untuk menghidrasi Tubuh kita Karena 14 jam kita Enggak memasukkan Cairan dan nutrisi Kedalam tubuh kita Nah otomatis Itu kan juga Harus Cepat-cepat Dikasih Cairan Seperti itu Nah Pertama kan saya minum Air putih ya teman-teman Saya gak minum Kayak es-esan Seperti itu Kayak sirup-sirup Yang manis-manis Seperti itu Saya gak minum Seperti itu Teman-teman Jadi air putih Itu satu gelas Buat batalin ya Setelah itu Saya makan Buah Yang paling sering Saya makan itu ya Pisang atau gak kurma Sama jeruk Itu sudah pasti ada Kalau saat puasa Teman-teman Itu buat saya Nah tujuannya Kalau pisang Itu kan untuk Menetralkan asam lambung kita Teman-teman Jadi pisang itu Ada kandungan untuk Menetralkan asam lambung kita Terus Jadi makan pertama itu ya Jadi saya Habis minum Air putih itu Saya masukin pisang Pisang ya Satu atau dua Tiga Seperti itu Setelah itu Setelah makan itu Saya tambahin kurma Teman-teman Kalau gak tambahin kurma Tiga gitu ya Setelah itu Saya sholat dulu teman-teman Jadi gak langsung makan Nasi Seperti itu Saya sholat dulu Setelah sholat maghrib Setelah sholat maghrib Baru saya Masukkan Karbohidrat Itu pun sedikit Teman-teman Karbohidratnya Jadi gak Gak Sepiring penuh Dua centong Tiga centong Nasi Penuh Ikannya sedikit Kan Seperti itu Yang penting kan Kenyang Enggak teman-teman Jadi kita itu harus Memenuhi kebutuhan Makronutrisi kita Bukan Bukan apa ya Eh Mikronutrisi Jadi bukan Pokoknya asal kenyang Seperti itu Jadi kita harus Penuhi kebutuhan itu Tetap Setelah itu saya Paling setengah centong Nasi Nasi putih Tetap nasi putih ya Terus Saya kasih telur Tiga Banding satu Sama kayak Paktu sahur Jadi putihnya Tiga Kuningnya Satu Ditambah lagi Kalau ada ayam Atau tempe rebus Saya makannya cuma itu Teman-teman Kadang ya ikan 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 laut Seperti itu Itu jarang sih Kalau saya ikan itu Yang paling sering ya Telur Tempe Sama Ayam Dada Dada ayam Itu yang paling sering Saya konsumsi Teman-teman Dan juga Terus Waktu Latihannya Nah ini waktu latihannya Teman-teman Latihannya yang pas itu ya Kalian boleh sih Kalau Mau Latihan pagi Gitu ya Tapi sahur Terus Kalian Lapi sholat subuh Seperti itu Kan masih Masih fresh-freshnya Masih Banyak tenaga itu Disitu Soalnya kan habis Kita isi dengan Makan sahur itu ya Nah Kalian boleh Tapi Jangan latihan kardio Teman-teman Kalau kalian Latihan kardio Nanti Yang ada kalian Jam-jam Sepuluh Ke atas Kalian udah Kehausan Udah dehidrasi Kalian Jadi usahakan Kalau bulan Bulan puasa Kalau saya ya Teman-teman Paling Paling mentok itu Pokoknya Saya hindarin Kardio Teman-teman Seperti itu Soalnya Saya lebihkan Ke weight Training Jadi latihan beban Saya maksimalkan Latihan Di latihan Bebannya Jadi Saya latihan itu Sore teman-teman Menjelang buka puasa Satu jam Atau satu jam setengah Sebelum buka puasa Itu saya Latihan teman-teman Saya pakai Latihan Weight Training Latihan beban Saya utamakan Bebannya Beban maksimal saya ya Jadi Sampai benar-benar Berapa ya Kalau saya sih Biasanya 5 sampai 6 Repetisi Seperti itu Jadi 5 sampai 6 Repetisi itu Benar-benar Saya maksimalkan Jadi bebannya itu Saya sesuaikan Kalau saya masih Mampu 8 sampai 10 repetisi Saya tambah Bebannya teman-teman Nah Bebannya pakai apa bang Soalnya di rumah Tidak ada beban Nah saya itu Bikin sendiri teman-teman Kadang dari jirigen Kalian lihatlah Di video-video saya Banyak yang Di bawah-bawah itu Saya latihannya di rumah Jadi Tidak pernah Daya latihan di gym Saya latihannya full Di rumah Pakai alat kalisthenic ya Ring gymnastik Jadi Kalau mau Menambah beban Saya kali ini Punya beban itu Di 40 kilo Teman-teman Jadi saya Bikin dari semen Sama dari Bikin jirigen Dari jirigen Saya isi pasir Seperti itu Jadi jirigennya itu Masing-masing Satu jirigen Bebotnya itu 10 kilo Seperti itu Nah Untuk Tadi ya repetisinya Seperti itu Jamnya juga sore Kalau saya ya Lebih baik itu Sores ya teman-teman Soalnya Kita juga Mendekati Waktu buka Jadi Untuk Menhidrasi tubuh kita Saat kita selesai latihan Itu enak teman-teman Jadi kita Tidak terlalu lama Menahan Rasa lemes Rasa dehydrasi Haus gitu ya Kalau latihan pagi Tapi Tidak masalah sih Kalau latihan pagi Sah-sah aja Teman-teman Itu Terserah kalian Kalau kalian mau coba Juga tidak apa-apa Biar kalian Pernah ngerasain Gimana rasanya Latihan pagi Waktu buka Waktu puasa ya Puasa Ramadan Itu Beratnya minta Ampun Kalau waktu siang Jam sepuluh Ke atas itu Rasanya Masya Allah Sudah lemes Haus Kalau saya Makanya saya pasnya Itu ya sore Teman-teman Latihannya Sore Menjelang buka Itu satu jam Atau satu jam setengah Nah Untuk durasi waktu Teman-teman Tadi kan Jamnya ya Sore ya Kalau saya Sore sama latihannya Wake training Jadi beban maksimal Saya Jadi kalian juga Lakukan bisa Beban maksimal kalian Atau Gini teman-teman Kalau kalian Tidak ada beban Di rumah Nah Belum punya beban Untuk penambah beban Kalian belum bisa Bikin Alatnya Beban tambahannya Kalian bisa Lakukan Itu teman-teman Gerakannya itu Di slow motion Jadi benar-benar Kalian rasakan Seperti itu Gerakannya itu Kalian rasakan Range of motionnya itu Benar-benar kalian rasakan Jadi enggak Enggak sekedar cuma Cepet-cepetan selesai Repetisinya banyak Seperti itu Jadi kita lakukan dengan Benar-benar pelan banget Jadi Kalau sama pull up ya Pull up itu naiknya Naiknya cepet Eh naiknya Naiknya itu cepet ya teman-teman Cepet Turunnya pelan Banget Itu juga Bisa Seperti itu Sepelan-pelan mungkin Waktu kita turun Nah Atau juga dua-duanya Pelan teman-teman Jadi Ada saya tipsnya Videonya Nanti saya Kasih Linknya di deskripsi Di bawah ya Biar kalian Mudah untuk latihannya Enggak bingung Cuma penjelasan aja kan Bingung Kalian bisa lihat itu Cara trik Kalau kalian belum punya Alat Beban tambahan Buat menambah beban Biar maksimal Pembentukan ototnya Kalian bisa lakukan Cara yang saya lakukan Ini teman-teman Jadi dulu saya Belum punya beban Tambahan Belum bikin Belum punya Ya saya latihannya Seperti itu Jadi benar-benar Pelan teman-teman Patah-patah Jadi Saya mau pull up Itu ya Pull up Naiknya itu Satu detik Naik separoh Terus ditambah lagi Separoh lagi Separoh lagi Saya tahan Waktu di atas Tahan Lalu turunnya Juga seperti itu Jadi Jaraknya itu Sama Jadi Maksimal ya Pull up Jadi Dagu melebih bar Itu saya tahan 5 detik Saya turun lagi 5 detik Turun lagi 5 detik Sampai Saya bagi 3 teman-teman Jadi Sampai Pull ke bawah itu 5 detik Seperti itu Jadi pelan banget Naiknya pelan Turunnya juga pelan Seperti itu Itu Kayak kita memakai beban Teman-teman Rasanya Jadi Kontraksi atau stress Yang diterima otot itu Maksimal Teman-teman Karena itu juga Melatih Mind Muscle connection kita Seperti itu Oke Jadi Tips hari ini Untuk menjawab Pertanyaan Pertanyaan kalian Apakah Waktu puasa itu Sebaiknya kita off Atau tetap latihan Jadi Teman-teman Kalau saya Itu tetap latihan Teman-teman Cuman Kondisinya saya sesuaikan Dengan kondisi Yang saya rasakan Jadi Setiap hari itu kan Beda gitu Jadi Kalau kita kurang tidur Pasti Tenaga kita juga Menurun Teman-teman Terus makan yang kita makan Juga Berpengaruh terhadap Tenaga kita Oleh karena itu Kita harus sesuaikan Sendiri Olahraganya Atau latihannya Yang mana yang baik Buat kita Seperti itu Pokoknya jangan sampai latihan cardio dulu Jangan latihan cardio dulu Maksimal Gitu Paling kasih Kalau HIT Training Itu paling Kita langsung Habis pull up Berapa repetisi Langsung Dilangsung deep Berapa repetisi Langsung push up Berapa repetisi Sepuat Berapa isi Langsung Gitu kan Gak ada jeda Istirahatnya Nah Kalau di bulan puasa Kita kasih jeda Sejenggaknya Ya 2 menit Atau 3 menit Paling cepat 1 menit Teman teman istirahatnya Kasih istirahat Jadi jangan HITT langsung Pull up Selesai 15 repetisi Langsung Deep 15 repetisi Seperti itu ya Kasih jeda dulu Pokoknya jangan sampai latihan Kita Latihan cardio dulu Seperti itu Kalian latihan Weight training Sekalipun Itu juga Sudah membakar lemak kita Teman teman Jadi bagus banget Waktu kita puasa itu Apa ya Growth muscle kita itu Lebih besar teman teman Harusnya ya Seperti itu Oke Nanti Saya sambung di video berikutnya Tips tipsnya Jadi intinya Waktu puasa itu Tetap Kita latihan Latihan ya Di jamnya itu sore Teman teman Bagusnya itu Jadi 1 jam setengah Sebelum Buka puasa Kita latihan Agar untuk menghindari Rasa lemes Dan rasa dahaga kita Saat Menunggu Buka puasa ya Terus Sahurnya juga kita Sahur dan buka puasanya Harus benar-benar Kita jaga Makronutrisinya Jam tidur kita juga Kita harus tetap Stabilkan Kita tetap Apa Jaga ya Jangan loncat-loncat Hari ini Tidur jam 11 Besok Jam 8 Malam Bangunnya juga Seperti itu Jam 3 Kadang jam setengah 4 Seperti itu ya Kadang kita gak sahur Gara-gara Ketiduran Seperti itu Makanya kita harus Jaga benar-benar Ini momen-momen Yang paling Berharga Berharga buat kita Soalnya kita harus Meningkatkan iman Dan juga meningkatkan Imun kita Oke Semoga Penjelasan saya Cukup membantu Buat kalian yang Bingung Apakah Bulan puasa ini Latihan atau enggak Oke Kalau kalian ada Pertanyaan lagi Kalian silahkan Komentar Atau ada Kata-kata saya Yang salah Penjelasan saya Yang kurang tepat Kalian boleh Komentar ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh